Putri Harum dan Kaisar Jilid 08 Menyelang petang, mereka sudah sampai ke Liucuangcu Nelping maunya akan terus, tapi Tian Hang yang ingat akan pesan Seng Ketua Buru-buru mencegahnya dengan alasan kudanya akan menjadi kepayahan nanti Nelping menuruti, dan malam itu mereka menginap di sebuah hotel Semalam itu, Nelping bergulak-gulik tak bisa tidur Sedang hujan rintik-rintik membasai bumi Terkenang ia akan peristiwa malam ketiga dari perkawinannya dengan Bun Tai Lei Dia dititahkan Ielo Tangkeh pergi ke kota Kahin untuk menolong seorang janda yang hendak dicemarkan oleh seorang tuan tanah Setelah berhasil, pada tengah malam itu mereka meneduh di atas pasban Yan Ulauri Telaga Lemong Minum arak sambil menikmati turunnya Seng Hujan Pada saat itu, sembari memimin tangan istrinya yang baru dikawin itu, Bun Tai Lei menyanyi dengan gembira Saat-saat itulah yang memenuhi lubuk kenangan sinyonya muda itu Tiba-tiba tergerak pikiran Nelping Karena Sungkan menemani keluarga Ciu anak dan ayah berdua, maka Cipko tak mau buru-buru meneruskan perjalanan Kalau begitu, mengapa aku tak mau berangkat dulu sendiri demikian ia membatin Keinginan itu menguasai hatinya, terus serintah ia bangun mengemasi senjata dan betalnya Lalu menuliskan tanda-tanda tulisan di atas meja untuk Tian Hong Menerangkan mengapa ia berangkat lebih dulu, sekalian supaya dimintakan maaf pada Ciu Tiong Ing dan putrinya Karena khawatir membangunkan mereka, Nelping mengambil jalan loncat dari jendela Terus melepaskan kudanya, mengenakan baju hujan dan melarikannya dengan pesatnya Menyelang fajar, sampailah ia ke timbin dan mengasoh sebentar Kudanya betul-betul kelihatan lelah sekali, apa boleh buat ia menunggu sampai setengah jam Setelah kira-kira berlari 3.40 li lagi, tiba-tiba kudanya mendeklok ke tanah Dengan wazu-wazu luping buru-buru menarik kendalinya, syukur kudanya itu tak jatuh Namun sekalipun begitu, tahulah ia bahwa kudanya itu sudah tak dapat disuruh berlari lagi Atau tentu akan mati kelelahan Apa boleh buat, terpaksa luping menjalankan binatang itu dengan perlahan-lahan sekali Belum berapa jauh berjalan, tiba-tiba dari arah belakang terdengar derap kuda yang menghampiri dengan pesatnya Dan pada lain saat seekor kuda putih mencongklang di sisinya, pesat memberosot ke muka Karena larinya secepat angin, luping sampai tak dapat mengawasi dengan jelas Orang macam bagaimana kah si penunggang itu Belum habis luping terheran-heran, kuda putih itu sudah lenyap dari pemandangan Karena kudanya sudah kuat lagi Maka kembali dilarikannya Tiba di sebuah dusun, dilihatnya pada muka sebuah rumah tertambat Seekor kuda yang bulunya putih meletak seperti salju Ditiup angin silir-silir suri kuda itu membelai Betul seekor kuda yang luar biasa bagus dan garangnya Sekonyong-konyong kuda itu bebengar keras sekali Hingga kudanya luping sampai berjingkrak mundur Tak salah lagi, itulah kuda yang lari pesat melaluinya tadi Di sebelahnya tampak seorang lelaki tengah menyikat bulunya Kalau ku dapat naiki kuda luar biasa itu Tentu akan dapat ku susu-suko dengan segera Kuda sebagus itu, tentu pemiliknya tak mau menjualnya Sebaiknya ku cemplak saja, tanpa bilang-bilang Namun orang yang memiliki seekor kuda seperti itu Tentu mempunyai kepandayan buge yang tinggi Demikian luping menimbang-nimbang dalam hatinya Karena sejak kecil ia ikut ayahnya Lalu guantong si golok sakti Berkelana di kalangan sungai Telaga Maka segala ker-ker untuk Nia lakukan perampasan Ia sampai faham Begitu mengambil keputusan Segera ia mengambil sumbu dari dalam tasnya Lalu disulutnya dengan batu api yang dititiknya dengan besi Habis itu ia keperakseng kuda Memburu ke arah kuda putih yang diincarnya itu Begitu hampir dekat Dia sabitkan sebatang hui itu Golok terbang ke arah tiang kayu Di mana tali les kuda putih itu ditambatkan Berbareng dengan putusnya tali les itu Kuda luping pun sudah berada di samping si kuda putih Sebat luar biasa Wanita putri begal tunggal lalu guantong yang termasuhur itu Sumpalkan sumbu ke telinga kudanya sendiri Begitu mciabet dengan tali les Dia barengi gunakan gerakan cian liong sentian naga mencelat ke atas udara Ia buang tubuhnya ke atas pelanasi kuda putih Karena terkejut, kuda putih itu membinal dan bebengar keras sekali Sekali kaki menjejak, bagaikan anak panah terlepas dari busur Mencongklanglah kuda luar biasa itu dengan pesatnya Ker putri lu guantong mencuri kuda itu Luar biasa sebatnya dan gapahnya Sehingga karena kesima, si pemilik itu hanya terlongong-longong mengawasi saja Baru setelah tersedar apa yang telah terjadi Dia sibuk tak keruan dan buru-buru mengejarnya Tapi sungguh sial Kuda luping yang ditinggalkan itu tadi Karena telinganya terbakar dengan api sumbu-sumbu Segera berjingkrak-jingkrak pak keruan Menyepak ke sana, menggigit kemari Sehingga untuk beberapa saat tertahanlah si pemilik kuda putih itu Tak dapat mengejarnya Tapi orang itu pun lihai juga Sekali njot dia apungkan tubuhnya melompati kuda binal itu Terus lari mengejar lagi Meihat dirinya dikejar Nelpin yang sudah lari jauh itu segera tahan kudanya Dirogohnya sebuah uang mas Begitu dilemparkan ke arah si pengejar Ia berterak dengan keras sekali Kita tukar tambah binatang tunggangan Kudamu lebih bagus Uang mas ini selaku tambahan ku Orang itu menjerit dan memaki dengan kalap Terus mengejar sekuat-kuatnya Nelpin tertawa geli Begitu kedua kakinya menyepit keras-keras Kuda putih itu melesat lagi seperti anak panah Dan sekali melesat Sudah berpuluh tombak jauhnya Yang dirasakan luping Hanyalah angin yang menderu-deru di samping telinganya Puhun-puhun sebaris demi sebaris Lalu di sisihnya Dusun dan perkampungan silih berganti di jelajahinya Sekalipun sudah lari beberapa jam Sedikitpun kuda itu tak kelihatan lelah Dan tetap seperti terbang larinya Ketika tiba di sebuah kota Berhentilah luping pada sebuah rumah makan Setelah ditanyakan Barulah diketahuinya bahwa kota itu disebut Setking Kira-kira sepuluh lijaraknya terpisah dari dusun Di mana ia berhasil mencuri kuda itu Lelping sayang sekali dengan kuda sakti itu Diberinya Sendiri kuda itu makan rumput Sembari membelai-belai bulu surinya Tiba-tiba di sisi pelanas itu tampak sebuah kantong kain Tadi karena terburu-buru Ia tak dapat mengetahuinya Ketika diambil Kantong itu ternyata amat berat isinya Dan setelah dibuka Ternyata berisi sebuah senjata paipah besi Diam-diam luping terkejut Kiranya kuda itu milik keluar jahan Dari kota Lokyang yang bergelar tiapai toh cio itu Mungkin akan ada buntutnya di belakang hari Begitu berkata luping pada dirinya sendiri Selain senjata tersebut Terdapat juga dua tiga puluh tel perak dan sepucuk surat Sampul surat itu dituliskan beberapa huruf dan berbunyi Harap diterima sendiri oleh Hon Bun Tiong To Aya Dari orang Siong Karena ternyata sampul itu sudah terobek Maka tak kepalang tanggung Luping lalu mengambil keluar surat di dalamnya Pertama kali melihat nama si pengirim Ternyata adalah H.W. Yang Agak terkesiaplah Luping Tapi di lain saat Ia merasa girang Karena taulah ia sekarang bahwa Keluarga pemilik kuda putih itu Ternyata punya hubungan dengan Ong H.W. Yang Itu pemilik dari Tinwan Piawko Piawko yang justeru akan dicarinya itu Diam-diam ia menyesal Mengapa mesti memberi pengganti sebiji uang mas pada orang yang menjadi kawan musuhnya itu Surat itu berbunyi Minta supaya Hon Bun Tiong lekas pulang karena persaudaraan orang Sijiam minta bertemu Agar supaya lekas Bun Tiong dapat tiba ke kota raja Maka dia, Ong H.W. Yang Istimewa mengantar seekor kuda sakti Selain untuk tugas melindungi angkutan barang-barang berharga Juga ada urusan dagang yang penting sekali Agar bun Tiong sendiri yang mengantarnya Tentang benar tidaknya Tiawobun Ki dibinasakan orang-orang H.W. A.W. A.W. E. Baik dipertangguhkan untuk diselidiki lagi lain waktu Demikian maksud surat itu Maka berpikirlah Lu Ping Tiawobun Ki adalah murid dari keluarga Han Sitiat Pipah dari Lok Yang Di kalangan Kang Ong Keras tersiar romongan Bahwa dia terbunuh oleh kaum kita Tapi hal itu tak benar adanya Dan untuk menghilangkan salah faham Cong Tong Cu telah mengutus Sip Su Teh Ie Hai Tong pergi pada keluarga Han Dilok Yang untuk menjelaskannya Barang penting apakah yang dikawal Tin Wan Piao Kok ke Kang Lam itu Baiklah setelah nanti Siko bebas akan kuajaknya Untuk membuat perhitungan pada orang-orang Piao Kok tersebut Yang telah bantu menangkap Siko Girang dengan apa yang diketahuinya waktu itu Dan Luting bisa makan lebih banyak Ketika melanjutkan perjalanannya lagi Ternyata hujan masih belum meredah Rupanya kuda itu mengerti apa yang dibisikan oleh Luting tadi Karena kini dia makin cepat larinya serta tak sebinal tadi Dalam sekejap saja entah sudah berapa banyaknya penunggang kuda lain Dan kereta-kereta yang telah dilampauinya Sehingga Luting sendiri berbalik merasa khawatir Salah-salah bisa kesasar jalan nanti Ketika akan ditahannya Seng Kuda agar agak pelahan sedikit Sekonyong-konyong ada seseorang loncat ke tengah jalan untuk menghadang Sembari mengangkat tangannya ke atas kepala Karena kaget, kuda itu sampai berjingkrak mundur Belum keburu Luting akan menegurnya Orang itu menghampiri Seraya memberi hormat Katanya, Bun Sunai-nai, Siya Oya berada di sini Kiranya penghadang itu ialah Simhai, kacungnya Tan Kehlok Dengan girang sekali, Luting buru-buru loncat dari atas kudanya Dan cepat sekali anak itu menyanggap les kuda putih tersebut Terus dituntunnya Seraya memuji Dimana Bun Sunai-nai dapat beli kuda yang begini bagus Tanda tanya Tadi masih jauh kulihat kau mendatangi Tapi sekejap saja sudah sampai di sini Dan hampir saja ku tak dapat menghadangmu Luting hanya tersenyum saja Sebaliknya menjawab pertanyaan orang Ia malah berbalik bertanya Apa sudah ada berita tentang Bun Suya Siang Oya dan Siang Leok Yang menerangkan sudah melihat Bun Suya Mereka sama berada di dalam Kata Simhai Seraya membawa Luting ke sebuah kudil rusak Yang berada di tepi jalan situ Luting tak sabaran lagi Ia serahkan kudanya pada Simhai Dan terus berlari masuk Tampak di ruangan dalam sudah berkumpul Tan Kehlok, Bu Tim, Tio Pansan Kedua saudara Siang dan beberapa saudara lagi Waktu melihat Luting Mereka sama berbangkit Menghadap pada Seng Ketua Luting menerangkan bahwa Karena tak dapat menahan hatinya Maka ia berangkat lebih dulu Untuk itu Ia minta maaf Karena keliwat memikiri Suko Tindakan Suso itu dapat dimengerti Sekalipun begitu Suso tetap bersalah Tak menurut perintah pimpinan Untuk itu Biarlah setelah nanti selesai menolong Suko Kita putuskan hukumannya Ciyok Sip Jiko Harap kau catat dulu Kata Kehlok Neluting berkata dalam hatinya Asal Suko dapat tertolong Hukuman apa saja yang akan diterimanya Ia rela Lalu tanyanya pada kedua saudara Siang Ngoko dan Lioko Adakah kau melihat Suko? Bagaimana dia kemarin Di songking kita berdua telah berhasil Mengejar rombongan kuku Garuda Yang membawa Suko Karena jumlah mereka banyak Kita khawatir keperak rumput Membuat kaget tular Jadi tak turun tangan dulu Malamnya dari jendela kami Dapat melihat Suko tidur dengan enaknya Dia tak melihat kita Karena penjagaan sangat kerasnya Maka terpaksa kita tak berani Berbuat apa-apa Menerangkan Siang Hichi Kawanan kuku Garuda itu bersatu Dengan Piaw Su dari Tinuan Piawokok Turut pengelihatanku Yang bugenya tinggi Tidak kurang dari 10 orang Siang Pekci menambahkan Keterangan saudaranya Setelah kedua saudara Siang Atau sesuan Siang Hiap itu Habis berkata Tiba-tiba masuklah Ie Hai Tong Kedalam ruangan itu Siapa begitu nampak Nelting segera menegur dengan kaget Rombongan orang Wii itu Telah berkemah di tepi sungai Sebelah depan sana Para penjaganya bersenjata lengkap Sebaiknya nanti malam saja Kita lakukan pengintipan lagi Kata Tan Kehlok Sekonyong-konyong di luar Terdengar gemuruh derap kuda Berlari dan berbengar Ternyata ada sebuah rombongan Penunggang kuda lewat di situ Tak lama kemudian Masuklah Sim Hai memberi lapor Barusan saja lewat iringkan kereta besar Di bawah pimpinan seorang perwira Beserta dua puluhan prajurit Habis melapor Kembali Kacung itu keluar ke lenteng Untuk pasang metapula Dari sini ke timur sedikit Sekali penduduknya Tepat sekali untuk pekerjaan kita Demikian Kehlok berunding Dengan para kawan Cuma pasukan tentara ini Dan rombongan orang Uyghur itu Entah orang-orang macam apa Di waktu kita turun tangan Menolong Suko Boleh jadi mereka akan ikut campur tangan Inilah perlu kita berjaga-jaga sebelumnya Semua orang menyatakan benar Atas pendapat pemimpin muda itu Kata Bu Tim Tojin Liok Hwe I Ching Liok 256 Lo Ciam Pua selalu bilang Adik gurunya Tio Ciau Cong Betapa hebat Betapa liai Di kalangan Kongo Kita juga sudah lama mendengar Nama besarnya Hwe Jiu Boan Koan Sekali ini yang menawan Bun Sute Juga dia yang memimpin Kesempatan ini bagus sekali Biarlah aku Bu Tim Tojin Coba-coba menempurnya Ya, Toti yang punya 72 jurus Tui Hun Toat Beng Kiam Tiada bandingannya di jagat Hari ini jangan sekali-sekali Lepaskan biang keladinya Si Tio Ciau Cong ini Kata Kehlok Meski Liok Hwe I Ching Liok Toako sudah putuskan hubungan Dengan adik gurunya itu Demikian Tio Pansan ikut bicara Tapi ia orang paling setia dan berbudi Baiknya ia masih belum tiba di sini Kalau tidak Di hadapannya terang-terangan Kita membunuh Sute-nya Adik gurunya Rasanya agak kurang leluasa juga Kalau begitu Tidakkah lebih baik lekas-lekas kita berangkat Kira-kira besok pagi Kita sudah dapat mencapai suko Selas yang hici Baiklah Sahut kehlok Nah, Goko dan Lako Kakak kelima dan keenam Silahkan kau menjelaskan Bagaimana macamnya kawanan cakar ala palap Maksudnya kaki tangan pemerintah Dan rombongan Piaw To Piaw To itu Agar besok bila kita turun tangan Sudah ada rencana yang baik Memangnya kedua saudara siang itu Sudah menguntit kawanan pembesar negeri Dan orang-orang Piaw Hang itu Seluk beluknya sudah cukup terang Diselidikinya Maka mereka pun menuturkan dengan jelas Bahkan ditambahkannya Kalau malam suko tidur bersama serumah Dengan kawanan cakar ala palap itu Dan siang harinya duduk di dalam kereta besar Kaki dan tangannya diborgol Kain tirai keretanya ditutup rapat-rapat Hingga orang luar pasti tak tahu Di dalam kereta itu berduduk tawanan penting Di waktu kereta berjalan Selalu ada dua cakar ala palap Yang mengawal di kanan-kiri Dengan menunggang kuda Penjagaan keras sekali Dan macam apakah Tio Chiao Chong itu tanya butim Ia berusia sepuluhan Perawakannya tegap dan berjenggot pendek-pendek Kata siang pekci Tapi, tot yang Selas yang hici tiba-tiba Harus kita janji dulu Kami bersaudara bila kepergok dengan kura-kura Istilah olok dua orang sucuan Karena kedua saudara siang adalah orang daerah itu Itu lantas melabraknya dahulu Jangan kau nanti omelih kami berebutan dengan kau Haha, rupanya sudah lama tak ketemukan tanding Tangan sudah gatel barangkali Sahut butim tertawa Dan kasam teh, adik ketiga Tai kek jiu kepandaian Musib Buddha bertangan seribu ini Apakah tidak ingin cari pasaran juga ah Biar si Tio Chiao Chong ini Aku serahkan pada kalian saja Tak mau aku merebutnya Sahut Tio Pansan Dan begitulah jago-jago Hong HWA-HWA itu berunding dengan gosok-gosok tangan dan mengepal penuh semangat Setelah mereka isi perut sekedarnya dengan rangsung kering yang ada Segera pula mereka mintakan kehlok memberi perintah Memangnya kehlok sudah siapkan rencananya Maka berkatalah ya Rombongan orang Uyghur itu belum pasti ada hubungannya dengan rombongan hamba negeri itu Maka kita mendahului mereka saja Asal suko sudah berhasil kita tolong Kita pun tak perlu urus mereka Maka i e cap si T Kau pun tak perlu menyelidiki lagi Kau dan Cio Capsahko besok melulu bertugas mencegah perwira itu bersama tahun 2020-an Pada juridnya itu Asal mereka dirintangi tak dapat mengganggu kita sudah cukup Jangan banyak menewaskan jiwa orang Perintah pertama ini segera diterima baik oleh Cio Sukin dan Ie Haito Lalu kehlok melanjutkan Dan kau, Wikiweko dan Cio Capsahko Kalian berdua segera berangkat mendahului kawanan cakar alap-palap itu Besok pagi-pagi menjaga di mulut selap bukit sana Biar siapapun yang datang dari arah timur atau barat Semuanya harus ditahan Yang paling penting ialah jangan sampai kawanan cakar alap-palap itu lolos lewat selap bukit itu Perintah ini pun diterima dengan baik oleh Wijun Hwa dan Cio Ksiang In Segera mereka keluar dan cemplat kuda terus berangkat menunaikan tugasnya Butim Totiang, Siang Goko dan Lioko Kalian bertiga kusua melayani hamba-hamba negeri Kata pula kehlok Dan Tio Samko dan Nye Opatko Kalian berdua melayani orang-orang Piau Hang Suso dan Simhai mengarah kereta yang ditumpangi Suko Aku sendiri berada di tengah melihat gelagat Dimana kurang lancar Segera aku membantu ke sana Pembagian tugas itu telah diterima baik oleh semua orang Tak terduga mendadak terdengar Chiang Chin berkawak-kawak Hai, hai, Chong Tocu, lalu apa yang kulakukan? Kau telah lupakan diriku demikian teriaknya Tidak lupa, tapi justru ada tugas penting perlu minta Sipko yang melakukan Cuma entah Sipko sanggup memikul resiko tidak sahut kehlok tersenyum Asal kau perintah saja, masakan aku Chiang Bongkok Orang takut mati teriak Chiang Chin bersemangat Mana bisa aku bilang kau takut, sahut kehlok Hanya aku khawatir kau mabuk arak dan umbar naf semua Hingga bikin runyum pekerjaan kita Katakan, lekas katakan, setetes arak saja Bila aku menegutnya Biar selanjutnya para saudara memandang hina padaku Teriak Chiang Chin lagi tak sabar Itulah bagus, kata kehlok Sekarang ada tiga tugas yang perlu Sipko memikulnya seorang diri Pertama, kau tinggal menjaga di sini Kalau ada hamba negeri atau pasukan tentara yang menuju ke timur Semuanya harus kau tahan Kedua, nanti kalau Liok, Hwe I Ching, dan Chi U, Tiong Ing Kedua Chiang Pua tiba Hendaklah lekas kau minta mereka menyusul membantu menempur musuh Ketiga, begitu kita sudah dapat menolong Suko Kau dan Suso yang akan mengawalnya ke daerah Hwe Ketempat keuruku Tianti Kauai Hiap untuk merawat lukanya Selama masih di daerah Kamso kita melindunginya sepenuh tenaga Tapi bila sudah lewat Sing Sing Kiyap Nama sebuah selat bukit yang berbahaya Kita beramai lantas putar kembali ke markas besar di daerah Kang Lam Dan kewajiban selanjutnya adalah kau yang harus memikul seluruhnya Begitulah setiap kehlok mengucapkan sepatah kata Segera Chiang Chin mengia sekali penuh girang Terus menerus ia menyatakan baik tugas-tugas itu Setelah selesai membagi tugas Segera semua orang keluar kelenteng dan cemplak ke atas kuda Sambil memberi tanda perpisahan dengan Chiang Chin Ketika semua orang melihat kuda putih lubing yang bagus itu Kesemuanya tiada henti-hentinya memuji Karena itu diam-diam lubing berpikir Seharusnya kuda ini mesti dihadiahkan pada Chong Tochu Tapi yang kuku itu Maksudnya suaminya, Bun Tai Lei Sudah terlalu banyak menderita Nanti kalau dia sudah dapat tertolong Kuda ini akan kuberikan padanya saja Biar dia menjadi girang Dalam pada itu kehlok telah tanya Ie Hai Tong Dimanakah orang-orang Uyghur itu berkemah? Marilah kita memutar pergi melihatnya Segera Hai Tong menunjukkan jalan menuju ke tepi sungai Tapi setiba di sana Yang tertampak hanya tanah lapang yang Sunyi senyap Mana lagi ada perkemahan dan bayangan orang? Yang ada tinggal kocoran-kocoran kuda dan onta yang memenuhi tanah saja Hai Tong turun dari kuda dan memeriksa kering dan basahnya kocoran-kocoran binatang itu Lalu katanya Mereka berangkat kira-kira sejam yang lalu Semua orang menjadi heran dan merasa tindak tanduk Orang-orang Uyghur itu rada aneh dan penuh rahasia Susah diraba untuk apakah tujuan mereka Marilah kita berangkat ajak ke hok kemudian Maka segera sekali mereka ke perak kuda Di tengah malam buta yang sunyi Hanya terdengar suara drapan kuda yang berdetak-detak Karena kuda putih luting terlalu cepat larinya Maka setiap kali ia harus menunggu kawannya agar tidak ketinggalan jauh Ketika Fajar sudah menyingsing Sampailah mereka di tepi sebuah sungai kecil Para saudara, biarlah binatang-binatang tunggangan kita minum air dulu untuk memulihkan tenaga Lewat sejam lagi ku kira sudah dapat mencapai kereta tawanan suko Demikian kata Kehlok Mendengar selekasnya akan bisa bertemu dengan suaminya Seketika darah di tubuh luting seakan-akan mengalir terlebih santar Jantung memukul keras, wajah bersembuh merah Waktu Haitong melirik orang dan nampak parasnya yang cemas-cemas cantik itu Sungguh susah dilukiskan perasaan apa yang dirasakannya saat itu Maka perlahan-lahan ia mendekati luting dan memanggilnya lirih Susu ehem sahutu luting Sekalipun jiwaku harus melayang, pasti aku akan Membebaskan suko kepadamu, kata Haitong parau Nelping tersenyum, lalu dengan menghela nafas pelahan ia berkata Ya beginilah baru benar-benar saudaraku yang baik Seketika pelurasa hati Haitong hingga hampir-hampir saja meneteskan air mata Lekas-lekas ia melengos ke arah lain Susu, kata Kehlok tiba-tiba Pinjamkanlah kudamu itu kepada Simhai Biar ga menyusul ke depan dahulu untuk menyelidiki jejak calkar alap-palap Dan kemudian balik memberi kabar pada kita Mendengar dapat menunggang kuda putih milik luting itu Alangkah girangnya Simhai, segera ia mendekati Luting dan menanya Ya, bunai-nai, nyonya bun, bolahkah kau kayak anak kecil Kenapa tidak boleh sahutu luting tertawa Mendengar itu, tanpa bertanya lagi Segera Simhai cemplak kuda putih itu terus berlari pergi secepat terbang Setelah menunggu kuda mereka cukup meminum air Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan dengan cepat Tak lama, cuaca sudah terang-benderang Dari jauh kelihatan Simhai telah kembali dengan kuda putihnya Lekas, kawanan cakar alap-palap itu tak jauh di depan Marilah lekas mengejarnya demikian Kacung itu berteriak-teriak dari jauh Mendengar laporan itu, sungguh girang sekali semua orang Mereka keperak kuda mengudak lagi sepenuh tenaga Ketika Simhai menukar kembali kuda putih itu kepada Lu Ping Nyonya jelita ini tanya padanya Apakah kau telah melihat kereta yang ditumpangi Suya? Suan keempatnya? Ya, sudah melihatnya Sahut Simhai sambil Mengangguk-angguk Ketika aku ingin melihatnya lebih jelas dan coba mendekati kereta besar itu Tapi orang-orang Piau Hang yang mengawal di samping kereta itu dengan bengis lantas angkat kelolok mengancam sambil mencaci maki padaku Biarlah, sebentar pasti mereka akan menyembah-nyembah dan menyebut kau cuan muda dan nenekmu yang kecil padamu Ujar Lu Ping tertawa Lalu secepat kilat mereka pun menguber terlebih cepat lagi Setelah mengejar lima enam li pula Lapat-lapat kelihatan di depan ada sepasukan orang yang makin lama makin dekat Dan akhirnya tertampak jelas adalah sergu tentara yang mengawal sebuah kafilah Mengejar lagi enam tujuh li lantas kawanan cakar alap-palap dan orang-orang Piau Hang itu Demikian kata Simhai pada majikannya, Tan Kehlok Ketika semua orang keperak kuda melampaui kafilah itu Begitu Kehlok memberi tanda Segera Chiyosukin dan Ie Haitong berdua memutar kuda mereka terus menghadang di tengah jalan Sedang yang lain-lain meneruskan pengejaran mereka ke depan dengan cepat Setelah pasukan tentara itu sudah dekat Di atas kudanya Haitong lantas memberi hormat Katanya dengan sopan santun sebagai seorang si Yucai Kalian tentunya sudah capek lelah Pemandangan di sini idah permai Marilah kita duduk-duduk dulu sambil mengobrol-obrol saja Tapi seorang perajurit tentara Cing yang paling depan lantas membentaknya Lekas minggir Kau tahu tidak ini adalah keluarga Li Chiang Kunro Kiranya keluarga pembesar Kalau begitu lebih-lebih harus mengasuh dulu Sahut Haitong Di depan sana ada dua setan gantung hitam putih Jangan-jangan nanti malah bikin Kaget para nona dan nyonya Ngaco belo Dan perat seorang perajurit lain sambil layung pecutnya terus menyabet Kau Siucai berbau kecut ini jangan main gila di sini Namun dengan ketawa-tawa Haitong berkelit Lalu katanya pula Ah, jangan pukul dulu Kata pribahasa Seorang jantan pakai mulut tidak pakai tangan Tapi kau telah gunakan pecut kuda semaunya Inilah bukan perbuatan seorang jantan Sementara itu perwira yang memimpin kafilah itu Ketika melihat di depan ada orang menghadang Cepat sekali telah keperak kuda maju membentak Tapi dengan tertawa Haitong memberi hormat lagi Lalu tanyanya Siapakah nama paduka Chuan Yang Mulia Dimanakah kediamannya nampak keadaan Ie Haitong dan Chiyosukin agak mencurigakan Maka perwira itu menjadi ragu-ragu dan tidak lantas menjawab Dalam pada itu Haitong telah keluarkan seruling emasnya Katanya pula Aku yang rendah sedikit mempelajari seni suara Tapi seringkah Gegetun belum ketemukan kawan yang paham kepandaianku Kini melihat paduka Chuan lain dari yang lain Maukah silahkan turun kuda dulu buat mendengarkan satu lagu sulingku Untuk pelipur lara dalam perjalanan Kiranya perwira itu adalah Kentolam yang mengawal keluarga Lik Hiksyung ke daerah Kanglam itu Ketika dilihatnya seruling emas orang Sungguh terkejutnya tidak kepalang Meski ia tidak menyaksikan sendiri Waktu Haitong bertempur melawan petugas-petugas negeri di Tio Kahpo tempoh hari Tapi kemudian ia pun mendengar cerita dari prajuritnya serta pelayan hotel Hingga mengetahui bandit yang melawan dan bahkan membunuh petugas negeri itu adalah seorang muda Ganteng dan membawa seruling emas Kini keperguk di tengah jalan Entah apa maksud tujuannya Tapi bila melihat lawan hanya berdua orang saja Dalam hati dengan sendirinya tak begitu gentar Karena itu, segera Kentolam membentak Kita air sungai tak mengairi sumur Maksudnya tiada permusuhan dan sangkut paut Baiknya ambillah jalan sendiri-sendiri dan lekaslah minggir saja nanti dulu Jawab Haitong Aku ada sepuluh lagu merdu yang sudah lama tak ditiup Hari ini bisa bertemu orang agung Tanpa merasa menjadi getol Maka terpaksa biar aku pertunjukkan selisanya Untuk memberi jalan tidaklah susah Asal sepuluh laguku sudah selesai ditiup Dengan sendirinya aku menghantar selamat jalan paduka tuan Habis berkata Tanpa menunggu jawaban orang Segera Haitong angkat serulingnya ke bibir terus ditiupnya keras-keras Ketolam mengarti urusan hari ini tak mungkin diselesaikan begitu saja Maka ia pun tak sabar Begitu tombaknya diangkat Dengan gerakan Ohliong Jutong atau naga hitam keluar dari liang Mendadak ia menusuk ke ulu hati Haitong Ternyata serangan itu sama sekali tak diperduli oleh Suyucai berseruling emas itu Ia masih terus meniup sulingnya Seenaknya saja Ia menunggu setelah ujung tombak itu sudah mendekat Baru mendadak tangan kirinya menyamber gagang tombak musuh Menyusul seruling emas di tangan kanan menghantam sekeras-kerasnya ke tengah gagang tombak Hingga seketika senjata itu patah menjadi dua Terkejut sekali Ketolam Cepat ia tarik kudanya mundur beberapa langkah Lalu dari seorang prajuritnya disambernya sebilah golok untuk kemudian merangsang maju lagi Tapi setelah tujuh-delapan jurus Kembali Haitong dapatkan kesempatan menutup di lengan kanannya Hingga lagi-lagi senjata Ketolam terlepas dari tangan Nah, sepuluh laguku hari ini sudah pasti kau mendengarnya Demikian kata Haitong sambil tertawa Lalu seruling diangkatnya dan ditiupnya lagi Gugut dan gusar Ketolam dua kali kecundang Ia masih tak mau terima Tiba-tiba ia memberi tanda sambil berteriak Maju semua, tangkap dulu keparat ini mendengar perintah atasannya itu Mau tak mau para prajurit itu menyerbu maju Namun Chiyosukin sudah siap Sekali ia lompat turun dari kudanya dan menghadang ke depan Ketika gayuh besinya diayun Dengan gerak tipu bocosan coak atau menyingkap rumput mencari ular Penggayuhnya menyabet pelahan kaki seorang prajurit paling depan Tanpa ampun lagi prajurit itu menjerit dan jatuh terjengkang di atas sayap penggayuh Chiyosukin itu Apabila lain saat Chiyosukin mendada ayun senjatanya ke atas keras-keras Bagai layang-layang yang putus menangnya Prajurit itu tahu-tahu terbang ke angkasa Saking takutnya hingga prajurit itu berteriak-teriak minta tolong Dan kemudian jatuh ke dalam rombongan kawan-kawannya Waktu Chiyosukin memburu maju pula, idem ditoh seperti tadi Seperti sekop saja serdadu-serdaducing itu satu persatu kena disekop ke udara oleh penggayuh besinya Karuan saja serdadu-serdadu yang berada di bagian belakang sama ketakutan Sekali menjerit, seketika mereka putar tubuh terus angkat langkah seribu alias lari terbirik-birik Meski kentol yang coba mencegah kekacauan itu dengan ayun pecut kudanya menyabet serabutan Namun suasana sudah tak bisa dikuasai lagi Sedang Chiyosukin merasa kesenangan akan permainan sekop itu Tiba-tiba tirai pintu kereta besar di depannya tersingkap Menyusul sesosok awan merah tahu-tahu menubruk datang Berbareng sebilah pedang mengkilap telah menusuk kedadanya Namun Chiyosukin sempat gunakan gerakan tuto at sui yang atau membabat tohon yang roboh Ujung gagang penggayuhnya mendadak di balik untuk memukul batang pedang orang Tapi lawannya ternyata juga tidak lemah, belum sampai kebentur Orang itu sudah merubah serangan dan ganti menusuk kaki Chiyosukin Ketika sedikit Chiyosukin geser kaki dan gayunya terus menyerampang dari samping Karena tahu tenaga Chiyosukin terlalu besar Orang itu tak berani menangkisnya, hanya melompat pergi beberapa tindak Waktu Chiyosukin menegasi, ternyata orang itu adalah seorang gadis berbaju merah Dasar Chiyosukin bertabdia tidak suka banyak bicara Maka tanpa bersuara kembali ia putar gayuhnya menempur si gadis pula Tapi setelah saling gebrak beberapa jurus lagi dan melihat ilmu pedang orang sangat bagus Diam-diam Chiyosukin merasa heran Kalau suka em heran, maka hai tong yang menyaksikan di samping juga terkesima Tak kala itu ia sudah lupa meniup serulinya lagi Melainkan memperhatikan terus ilmu pedang si gadis itu Ternyata gadis itu mainkan pedangnya sedemikian rupa Hingga sinar putih gulung gemulung sambung menyambung tak pernah putus Segera juga hai tong dapat mengenalinya ilmu pedang si gadis Ternyata adalah Juhun Kiam Hoat dari perguruan sendiri Melihat pertarungan itu masih terus berlangsung dengan serunya Ilmu pedang si gadis sangat bagus Sebaliknya tenaga Chiyosukin besar Hingga seketika susah dibedakan mana bakal Unggul atau asor Maka mendadak hai tong melompat maju Ketika seruling emasnya ia tangkiskan ke tengah-tengah kedua senjata yang sedang bertanding itu Berbareng ia pun berseru Berhenti gadis itu dan Chiyosukin sama-sama mundur selangkah Dalam pada itu setelah menukar lagi senjata tombaknya Ketolam telah ke perak kuda maju lagi hendak membantu si gadis Sedang prajurit-prajurit Ching itu sama berteriak-teriak di kejauhan memberi semangat pada pemimpinnya Namun tiba-tiba gadis itu memberi tanda agar Ketolam mundur saja Numpang tanya siapakah nama nona yang mulia Dan siapakah gurumu demikian hai tong lantas menanya Gadis itu tertawa Kau tanya, tapi aku justru tak mau bilang Sahutnya kemudian Sebaliknya aku tahu kau adalah Kim Tiok Suu Chai Ie hai tong Hai artinya ikan Ikannya dari ikan menggeragap ikan di air keruh Dan tong artinya sama Samanya dari sama-sama sebagai jantan Kau menduduki kursi ke-14 dalam hang HWA Betul tidak terkejut sekali hai tong dan sukin Demi mendengar kata-kata orang yang lucu-lucu benar itu Hingga seketika mereka saling pandang tak bisa buka suara Lebih-lebih hai tong tertegun oleh karena kata-kata si gadis Tapi ternyata menirukan caranya memperkenalkan diri Tempo menempur musuh di hotel itu Di lain pihak Kentolam juga tidak habis mengerti ketika menyaksikan gadis itu Tiba-tiba berbicara dengan kawanan bandit itu dengan senyum simpul tanpa takut Begitulah sedang tiga laki-laki dengan heran memandangi seorang gadis yang bermuka berseri-seri Dan seketika bingung Entah apa yang harus dibicarakan Tiba-tiba terdengarlah suara derapan kuda yang riuh ramai Prajurit-prajurit Cheng itu tertampak sama minggir memberi jalan Lalu enam penunggang kuda telah menyusul datang dari arah belakang dengan cepat Orang yang berada paling depan itu berwajah kurus Rambut penuh beruban Nyatai alah tokoh terkemuka Butong Pai Liok Hwe I Ching adanya Tanpa berjanji Hwe Tong dan si gadis tadi bersama-sama telah memapak maju Yang satu terdengar memanggil Hwe I Ching dengan Su Siok, Paman Guru Sebaliknya yang lain memanggil Su Hau, Guru Lalu sama-sama melompat turun dari kuda untuk memberi hormat Wan Chi, kenapa kau berada bersama Ie Su Heng dan Chiyoto Ako disini Tanya Hwe I Ching kemudian Nyata gadis tadi bukan lain adalah Liuan Chi Itu murid perempuan Hwe I Ching yang nakal dan jail Habis, Ie Su Heng memaksa orang harus mendengar tiupan serulingnya Aku tak suka mendengarnya Lalu ia merintangi tak boleh lewat Demikian sahut si gadis Sekarang, Su Hu, kau saja yang menimbang siapa yang salah dalam hal ini Tentang Liuk Hwe I Ching menghajar petugas negeri di hotel tempoh hari Ketol yang sudah mengetahuinya juga Kini melihat orang mendadak muncul berombongan Hati perwira itu menjadi kebat-kebit tak tenteram Kelima orang yang ikut di belakang Hwe I Ching itu ialah Chiu Tiong Ing, Chiu Ki, Jitian Hong, Beng Kian Heng dan An Kian Kong Hari itu ketika diambia meluting tinggal pergi tengah malam Besok paginya ketika Chiu Ki sudah bangun Gadis ini menjadi kurang senang Hektometer, kalian orang-orang Hang Hwe A Hwe Suka pandang rendah orang lain Kenapa kau tidak ikut? Pergi bersama kau punya susu, kakak ipar perempuan keempat Saja demikian gadis itu mengomel Karena itu Tian Hang memberi penjelasan sebisanya dan meminta maaf kepada ayah dan gadis si Chiu itu Ya, cinta suami istri mereka yang masih muda Sudah tentu ingin sekali bisa lekas-lekas bersua kembali Kalau ia berangkat lebih dulu, itu pun sudah jamak saja Ujar Tiong Ing habis ini ia berpaling pada gadisnya dan menjelahnya Dan kau perlu apa harus muringun seorang diri Susu telah berangkat, ia sudah saling kenal dengan kawanan cakar ala palap Jangan-jangan akan terjadi lagi sesuatu, kata Tian Hong Ya, tidak salah, maka paling baik kalau kita menyusulnya lekas Sahut Tiong Ing tantang keh suruh aku memimpin regu ini Apabila terjadi apa-apa atas dirinya Maksudnya Lu Ping, sungguh mukaku ini nanti entah harus ditaruh di mana Maka mereka bertiga segera larikan kuda secepat terbang Sore hari itu juga mereka sudah bisa menyusul Liu Kawe I Ching Karena khawatir atas diri Lu Ping, maka bernah mereka menempuh perjalanan secepat mungkin Tanpa banyak buang tempo di tengah jalan Sebab itu tak lama rombongan Tan Kehlok berlalu Segera juga mereka sudah bertemu dengan Chiang Chin yang bertugas menjaga di tempatnya itu Dan ketika mendengar bahwa Bun Tai Lei berada tidak jauh di depan Secepat angin segera mereka pun menguber terus Begitulah, ketika Hai Tong mendengar Wan Chi mengadu biru malah pada Liu Kawe I Ching Mau tak mau wajahnya menjadi panas rasanya Pikirnya, aku merintangi orang mendengar seru lingku Itu memang benar Tapi bilakah pernah aku memaksa kasih nona besar ini di lain pihak ketika Chiuki mendengar pengaduan Wan Chi Tadi, dengan sengit ia melotot pula ke arah Ietian Hong Dalam hati ia pun berkata Hektometer, memangnya ada berapa orang baik-baik di dalam hang HWA-HWE kalian? Kemudian HWI Ching telah berkata pada Wan Chi Urusan di depan nanti sangat berbahaya Baiknya kalian tinggal sementara di sini Jangan sampai mengagetkan Tai Tai, nyonya besar Bila urusanku sudah selesai Dengan sendirinya aku akan datang mencari kau Mendengar di depan nanti bakal ada ramai-ramai Tapi seng suhu tak perkenankan dia ikut pergi Maka mulut Wan Chi yang mungil menyengkit Tanpa menjawab Namun HWI Ching pun tak menghiraukannya Ia ajak semua orang mengudak pula terlebih cepat Kembali mengenai kehlok tadi Ia memimpin rombongannya mengejar terus ke depan Setelah 4-5 li lagi Lapat-lapat kelihatan iring-iringan orang di depan terbaris Menjadi satu garis lurus sedang menyelayahi gurun gobi yang luas Segera dengan pedang terhunus Bu Tim Tojin mendahului menguber ke depan Sambil berteriak Ayo, kejar cepat setelah lebih 1 li lagi Bangun tubuh orang-orang di depan Makin lama makin nyata Tiba-tiba luping keperak kuda terus menyerobot maju Hanya sekejap saja musuh disusulnya Dengan golok kembar di tangan Ia bermaksud melampaui musuh dulu Untuk kemudian baru putar balik mencegat Tak terduga mendadak di depan sana Riu ramai orang berteriak-teriak Beberapa puluh ekor ronta dan kuda telah menerjang Datang dari arah timur ke barat Karena tak menduga-duga Lekas-lekas luping tahan kudanya Dengan maksud melihat kawan atau lawan kafilah Yang menerjang datang ini Sementara itu iring-iringan petugas negeri itu pun sudah berhenti Dan ada orang sedang membentak-bentak menegur Tapi barisan penerjang itu makin depat makin cepat Senjata gemilapan di tangan penunggang-penunggang kuda itu Segera menyerbu ke dalam pasukan tentara itu Hingga terjadilah pertempuran gaduh Nelting menjadi heran sekali Ia tidak mengerti dari mana datangnya bala bantuan itu Sementara itu Tan Kehlok dan lain-lain Sudah menyusul datang juga Beramai-ramai mereka maju lebih dekat Untuk menyaksikan pertempuran sengit itu Sekonyong-konyong dari depan sana Seorang penunggang kuda mendatangi dengan cepat Setelah melingkari medan pertempuran kedua pihak itu Orang itu terus menuju ke arah jago-jago Setelah dekat Acirnya semua orang dapat mengenalinya bukan lain Ialah Kiyu Beng Kim Pacu Wijun Hwa Si macan tutul bernyawa sembilan itu Setelah sampai di hadapan Kehlok Segera Jun Hwa berseru Chong Tocu Bersama Cap Jilong Aku menjaga di mulut selat bukit sana Tapi telah diterjang orang-orang Uigur ini Kami berdua tak mampu menahannya Terpaksa aku memburu datang memberi lapor Siapa tahu mereka malah sudah saling gebrak Dengan kawanan cakar alap-alap itu Inilah sungguh aneh sekali Bu Tim Tot Yang Tio Sam Koden Siang Si Siang Hiap Kedua pendekar Si Siang Demikian Kehlok segera mengatur siasat Kalian berempat lekas menyerbu ke sana Merampas dahulu kereta tawanan Bun Suko itu Yang lain-lain jangan turun tangan dulu Biar kita lihat gelagat saja Sekali mengiyah Bu Tim Tot Jin berempat terus ke perak kuda Mengerbu ke depan Kawan dari golongan mana Bentak dua opas ketika melihat datangnya Empat orang itu Namun Tio Pansan menjawabnya Segera dengan dua buah pisau secepat kilat Yang satu menembusi tenggorokan Dan yang lain menancap di perut Kedua opas itu seketika kena dibereskan Tio Pansan berjuluk Jan Pijile atau si Buddha bertangan seribu Sebab biasanya mukanya berseri-seri selalu Wajahnya welas asih dan hatinya lemah Sebaliknya tubuhnya penuh membawa senjata-senjata rahasia Seperti piau, anak panah, batu sambitan dan peluru besi Dan macam-macam lagi Cepat dan jitu sambitannya hingga orang susah mengerti Kera bagaimana sepasang tangannya itu Sekaligus bisa menggunakan senjata-senjata rahasia yang begitu banyak Setelah empat orang itu menerjang sampai mendekati kereta besar Dari depan tiba-tiba seorang Uyghur yang pakai ubel-ubel kepala Telah menusuk dengan tombaknya Namun sedikit mengegaus Bu Tim tidak balas menyerang Melainkan terus menerjang lebih dekat kereta besar sasaran mereka Ketika seorang piausu angkat keloloknya membacok Sekali Bu Tim menangkis Secepat kilat pedangnya terus memotong ke bawah hingga empat jari Piausu itu tertabas putus Saking sakitnya hingga piausu itu terjungkir jatuh dari kodanya Pada saat itu juga Bu Tim mendengar samberan angin dari belakang Ia tahu ada musuh membokong Tanpa berpaling lagi ia ayun pedangnya dari bawah ke atas Tahu-tahu pedangnya melalui bawah bahu musuh Terus menerabas keluar dari pundak kanan Nyata opas yang membokong itu telah terpapas Sebelah lengannya mulai dari bahu sampai di pundak Bahkan sebagian kepalanya pun terkupas Hingga darah munkerat bagai air leding Keru Bu Tim menghajar musuh itu disaksikan dengan jelas Oleh kedua saudara Syang dan Tio Pansan dari belakang Mereka sama memuji atas ketangkasan imam berlengan Satu yang lihai itu Begitu juga ketika orang-orang Piau Hang melihat Ilmu pedang bu Tim mengejutkan Belum sampai bergebrak Dua kawan di pihaknya sudah melayang jiwanya Keruan nyali mereka pecah hingga beramai-ramai Berteriak-teriak Angin kencang Lari tiba-tiba Seorang Piau So yang bertubuh kurus kecil Telah memilukan kereta besar Sekali pecutnya bekerja Kereta keledai telah dilarikan cepat Tak kala itu kedua pendekar Syang dengan senjata cakar terbang Mereka sudah saling gebrak melawan 7-8 orang Uyghur yang maju merintanginya Sedang Tio Pansan ketika kereta besar dibilukan hendak lari Segera bersama Bu Tim Tojin mereka mengudap Setelah rada dekat Pansan mengeluarkan sebutir batu Hui Hang Ciok Batu belalang terbang Cepat sekali ia sambitkan ke belakang kepala Piau So itu Hingga tepat mengenai sasaran dan darah bercipratan Saking sakitnya orang itu berkawak-kawak Tapi banyak juga akal licik Piau So itu Tiba-tiba ia keluarkan sebilah badi-badi terus ditancapkan sekuat-kuatnya ke pantat keledai Karena kesakitan Karuan binatang itu berlari kesetanan Pansan menjadi gusar Ia pecut kudanya lebih kent yang Mendadak ia anjot tubuh terus menubruk ke bebokong kuda tunggang Piau So itu Dan baru saja duduk di atas kuda Berbareng tangan kanannya sudah pegang pergelangan tangan Piau So itu terus diangkat ke atas Lah ayun-ayun dulu tubuh orang di udara Lalu dilemparkan sekuatnya ke arah kereta keledai yang masih berlari cepat di depan itu Dengan tepat Piau So itu jatuh di atas kepala keledai penari Kereta itu begitu jatuh Secara mati-matian ia merangkul kencang dua kepala binatang itu Karena kaget, pula matanya tertutup oleh rangkulan si Piau So Kledai itu berjengkrak-jengkrak dan meronta-ronta terus membalik arah malah Dengan cepat Butim dan Pansan segera pun sudah datang hingga keledai itu dapat diberhentikan Waktu Pansan ulur tangannya menarik punggung Piau So itu Dengan kerasia banting orang ke tepi jalan Semte gunakan orang sebagai senjata Sungguh hebat caramu ini demikian Butim memuji Waktu Tio Pansan menarik dirai kereta dan melongak ke dalam Namun keadaan dalam kereta ternyata gelap-gelita tak terang Hanya lapat-lapat seperti ada seorang yang merebah di dalam dengan tubuh berselimut Sute, adik keempat, benar kau bukan? Kami telah datang menolongkah segera Pansan berseru Tapi orang itu hanya bersuara lemah sekali Habis itu tak kedengaran apa-apa lagi Kau hantar kembali suten dulu, biar aku yang mencari Tio Chiao Chong untuk bikin perhitungan Kata Butim Habis ini ia keperak kuda menerjang lagi ke medan pertempuran Mula-mula orang-orang Tio Han melarikan diri ke arah timur Tapi ketika melihat Butim menerjang datang lagi Dengan berteriak-teriak mereka putar haluan kabur ke barat Tio Chiao Chong, wahai Tio Chiao Chong Dimanakah kau keparat ini? Kenapa tidak lekas unjuk diri? Segera Butim berteriak-teriak menantang Tapi meski diulangi lagi Masih belum ada juga orang menyaut Maka kembali ia menerjang ke arah gerombolan musuh Melihat Butim mengudak datang lagi Para piausu dan hamba-hamba negeri menjadi ketakutan tidak kepalang Hingga semangat seakan-akan terbang ke awang-awang Mereka berteriak-teriak terus lari sifat kuping tunggang langgang Di lain pihak para jago menjadi girang Ketika melihat Tio Pansan membawa kembali kereta besar yang mereka arah itu Beramai-ramai mereka memataknya Dengan tak sabar Lu Ping telah mendahului kehadapan kereta itu Ia melompat turun dari kudanya terus menyingkap tirai kereta Toako serunya dengan suara terputus-putus Tapi ternyata tiada sahutan orang di dalam kereta Kaget luar biasa Lu Ping Tanpa pikir lagi ia menerobos ke dalam kereta Terus menarik selimut yang menutupi sesosok tubuh orang itu Sementara itu para jago Hong Hwa 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 yang lain pun sudah datang Mereka sama melompat turun dari kuda terus merubung Maju hendak melihat keadaan Bun Tai Lei yang mereka rindukan itu Di sebelah sana kedua pendekar siang melihat kereta tawanan sudah dapat mereka rampas Tentu saja mereka tak sabar lagi menempur terus orang-orang Uyghur yang tak jelas asal usulnya itu Sekali kedua saudara siang itu bersuit Cakar terbang mereka diayun memaksa orang-orang Uyghur itu mundur Lalu mereka putar kuda terus kabur pergi Orang-orang Uyghur itu rupanya melulu bertugas merintangi orang yang bermaksud mendekati saja Maka ketika melihat kedua saudara siang itu undurkan diri Sama sekali mereka tidak mengejar Melainkan terus ikut menerjang ke tengah medan pertempuran yang masih berlangsung dengan serunya itu Tak kala itu Butim Tojim masih menerjang ke sana kemari Seorang kusir kereta yang lambat larikan diri kembali telah Kena di bacoknya hingga terguling Butim tak berferniat membunuhnya Maka ia tarik tali kendali kuda melompati tubuh orang terus berteriak-teriak menantang pula Ayo, Hwe Jiu Boan Koan Dimana kau, pengecut Kenapa tidak lekas keluar Hwe Jiu Boan Koan adalah gelaran Tio Chiao Chong Tapi yang muncul bukan dia Melainkan seorang wih yang tinggi besar Bermuka berawo Imam liar dari manakah berani mengaduk di sini Demikian segera orang itu membentak Tanpa menjawab, pedang Butim berkelebat menyabetnya Untung orang wih itu sebat menangkis Tapi sebelum dia keburu menarik kembali goloknya Butim susuli sabetan ke arah kanan dan kiri Cepatnya bukan terkira Karena tak sempat menangkis Orang wih itu jepitkan kaki ke perut kuda Sudah itu tubuhnya ia buang ke bawah untuk menyusup ke bawah perut kuda Dengan kera berjumpalitan melalui perut tunggangannya itu Barulah dia berhasil lolos dari tabasan Butim Namun tak urung dia kucurkan keringat dingin Dan dengan andalkan kepandaiannya berkuda Orang wih itu larikan kudanya dengan dia sendiri Masih menggelantung di bawah perut si kuda Kau dapat menghindari tiga tabasanku Betul-betul seorang hohan Aku pun tak mau mengambil jiwamu lagi Kata Butim dengan tertawa Dan dia kembali menyerbu ke arah rombongan lain Ketika secuan siang hiap tadi mengantar kereta menuju ke sebelah barat Mereka nampak dari arah muka ada kira-kira delapan penunggang kuda menghampiri Itulah rombongan Ciu Tiong Ing dan Liok Hwe I Ching Tapi belum lagi mereka mendekati kereta besar Nel Ting telah menyarat keluar orang yang berselimut dalam kereta itu tadi Terus dilemparkan ke bawah Lalu terdengar nyonya itu membentak Pan Lui Cui Bunto Aya di mana dan belum habis kata-kata diucapkan Nyonya itu sudah bercucuran air mata Ketika orang Hang Hwe A-Hwe Sama memeriksanya Ternyata orang itu adalah seorang lagi-lagi setengah tua yang mukanya kurus Tangannya kanan dibalut dan digantung pada leharnya Nel Ting segera mengenalnya sebagai kepala polisi Pak Hia yang terkenal yaitu Gou Kok Tong Itu orang yang telah ditabas putus sebelah lengannya oleh Bun Tai Lei sewaktu pertempuran di Tio Kepoh dulu itu Nel Ting segera mendupaknya Maksudnya akan menanyakan keterangan Namun karena terlalu menahan perasaan gusar dan cemas Ia sampai tak dapat mengucap apa-apa Sebaliknya begitu menusukan Gou Tanya pada Paha Gou Kok Tong Mijun Hwe A segera membentak dengan bengisnya Di mana Bun ya? Kalau kau membisu, akan kutabas kakimu ini Tio Chiao Chong Si bangsat itu sudah membawanya jauh sekali Jawab kepala polisi itu dengan gemasnya Ia suruh aku tinggal dalam kereta ini Kukira kalau dia bermaksud baik suruh aku beristirahat dulu Tidak taunya manusia licit itu menggunakan tipu Kim Sianto Atkak Tonggerat bertukar kulit Aku dijadikan korban untuk dia yang akan menerima pahala di Kota Raja Bangsat, coba lihat saja Dia bisa selamat atau tidak nanti demikian Kepala polisi itu menyumpahi dan memaki kalang karbut Pada saat itu, rombongan-rombongan Hang HWA-HWA sudah tiba semua Maka berserulah Tan Kehlok, tangkap semua kuku Garuda dan orang-orang Piao Kok, jangan ada satu yang bisa lolos Mari kita kacip mereka dari dua jurusan Begitulah Tan Kehlok dengan Tio Pansan, Xiang Si Song Hiap, Nyeo Seng Hiap, Mijun Hwa, Cio Sukin dan Sim Hai, menerjang dari jurusan selatan Sedang Ciu Tiong Ing bersama Liu Khawe I Ching, Jitian Hong, Neng Ping, Ie Haetong, Ciu Ki, Beng Kian Heng dan An Kian Kong, menyerbu dari jurusan utara Bagaikan jepitan besi, rombongan Hang Hwa Hwa itu segera mengepung kawanan kuku Garuda, Piao Su dan orang-orang Wi Selagi orang-orang Wi itu tengah bertempur seru dengan orang-orang Piao Kok, tiba-tiba Tio Pansan beberapa kali mengibaskibaskan kedua tangannya Seketika itu dua orang kaki tangan pemerintah terjungkal dari kudanya Kini taulah orang-orang Wi itu, siapa lawan siapa kawan Mereka sama bertera-tera kegirangan Malah orang Wi berwok yang pernah tempur butim itu tadi, majukan kudanya untuk mendekati rombongan Hang Hwa 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 Lalu serunya, entah rombongan Nghiong mana yang datang membantu ini Di sini Chai He, aku yang rendah, mengaturkan maaf dan terima kasih Habis mengucap, dia angkat tinggi goloknya selaku memberi hormat Tan Kehlok buru-buru merangkap tangan untuk balas menghormat Katanya, saudara-saudara, mari kita bersama-sama menggempur musuh kini dengan turunnya Komando Seng Pemimpin Majulah orang-orang Hang Hwa 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 dengan serentak Karena beberapa kawan yang diandali sudah banyak yang dinasa Maka dengan serta-merta orang-orang negeri dan Piao Su Piao Su itu sama menjura minta diampuni jiwanya Sambil tiada hentinya memanggil, yaa-yaa, cowocong atau kakek moyang Demikian riuh rendah mereka meratap membahasakan Dengan pelbagai sebutan yang menjunjung sekali Bunai-nai, tiba-tiba Simhai berseru girang kepada Luping Mereka benar-benar telah memanggil kakek moyang padaku seperti katamu tadi Saat itu hati Luping risah tak keruan Kata-kata si kacung itu sedikit pun tak didengarnya Di tengah-tengah suasana yang kacau itu Sekonyong-konyong butim lari keluar dari gundukan orang-orang Terus bertera keras-keras Hai, mari ke orang datang kemari Lihat betapa bagus permainan pedang anak perempuan itu semua Anggauta Hang Hwa 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 telah sama mengetahui bahwa ilmu pedang Toh Beng Tiam Hoat Imam itu jarang ada lawannya Orang-orang di kalangan Rimba Persilatan yang dapat menangkis tiga sabutan pedangnya itu jarang sekali Kini dia sendiri sampai keluarkan pujian ilmu pedang orang lain Dan terutama adalah seorang gadis Mereka kaget dan dengan penuh keheranan sama datang untuk melihatnya Orang Wi Berwok itu mengucap beberapa patah perkataan Wi Maka rombongan orang-orang Wi itu sama menyingkir ke tepi Hingga bersama orang-orang Hang Hwa 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 kini merupakan sebuah lingkaran CBNG Toh Chu, Tio Chiao Chong tak berada di sini Orang yang memainkan Rodang Goheng Lun itu boleh juga tampaknya Kata Butim pada Tan Kehlok Ketua Hang Hwa 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 itu juga datang melihat cerita Di situ ada seorang nona berbaju kuning tengah bertempur seru dengan seorang laki-laki Kate Nona itu bernama Hwa Hwa Heng Tong, murid dari Tian San Siangeng Demikian Hwa Hwa Hing mendekati Tan Kehlok Seraya memberi keterangan Dan si Kate yang memegang Goheng Lun itu adalah Giam Seciang, salah seorang dari Kuantong Liu Mo, tergerak hati Tan Kehlok mendengarnya Tian San Siangeng, sepasang burung elang dari Tian San Adalah sepasang suami istri Tut Chiu Tan Cengtik dan Swatiao Kuan Bing Bwe Mereka adalah angkatan tua dari kalangan perselatan di daerah HWI Dengan gurunya, Tian Tiko Ai Hiap mereka tak berhubungan Sekalipun tidak bermusuhan tapi kedua pihak sedapat mungkin tak mau berjumpa Tan Kehlok dengar bahwa Tian San Pai punya ilmu pedang Sam Hun Kiam Sangat istimewa sekali Maka kali ini dia perhatikan sekali permainan Nona itu Memang ternyata gerak serangan si Nona itu luar biasa serunya Sehingga orang si Giam itu harus melayani mati-matian Sedang dalam pada itu orang-orang WI bersorak-sorai untuk membantu semangat si Nona Malah ada beberapa orang yang nampak maju menghampiri dan siap akan turut bertempur Tahan, aku hendak bicara tiba-tiba orang si Giam itu bertelak seraya mundur selangkah Rombongan orang WI makin rapat menghampiri Dengan menghunus senjata, mereka siap akan menyerbu cepat sekali Giam seciang Pindahkan sepasang senjatanya ke tangan kiri dan tangannya kanan sebat sekali menarik sebuah buntalan dari belakang punggungnya Dengan mengangkat tinggi-tinggi senjatanya dia berterak Kalau kau orang memaksa andalkan jumlah besar untuk menindas aku Bungkusan ini akan kurusakan mendengar itu terkejutlah orang-orang WI itu Serentak mereka mundur beberapa tindak Rupanya insaf bahwa dirinya susah lolos dalam kepungan orang-orang WI dan Hong HW AHWI yang sedemikian kuatnya Maka seciang hendak cari akalan Maka katanya lagi Kau orang berjumlah besar, tentu mudahlah untuk membunuh aku Tetapi aku, orang segiam, pun berhati baja Jangan harap kau orang bisa mencapai maksudmu Kecuali kalau mau bertanding satu lawan satu Kalau aku sampai kalah, baru dengan sukarlah ku serahkan Paulo ini Kalau tidak dengan care begitu, aku siap untuk hancur binasa bersama-sama dengan bungkusan ini Nah, kau orang boleh pikir-pikir lagi Kiau Likwichiuki adalah orang pertama yang merasa panas telinganya Tanpa tunggu lagi, ia loncat ke dalam kalangan seraya berseru Baiklah, aku yang menantang dulu habis itu Dengan putar goloknya, nona berangasan itu akan maju menyerang Tapi ayahnya buru-buru menariknya kembali dan katanya Di sini berkumpul banyak ciampu-ciampu yang gagah perkasa Mengapa kau mau perlihatkan ketololanmu Sementara itu si nona baju kuning melambai-lambaikan tangannya kepada Ciwichi dan serunya Biar aku dulu yang melayani Kalau gagal, barulah Cici bantu Jangan khawatir Kulihat kau ini orang yang baik Tentu aku suka membantumu Jawab Ciwichi dengan gagahnya Hektometer, budak tolol Ia bugenya lebih tinggi dari kau Apa-apa-apan kau mau bantu dia Ayahnya menegur dengan bisik-bisik Apa dia tak mau kubantu bantah si nona yang bandel itu Paulok yang berada di tangan Piao Susi Giam itu Berisi kitab suci dari orang-orang Wi Maka nona itu tentu akan merebutnya dengan tangannya sendiri Menerangkan Liu Kawe I Ching Baru setelah mendengar itu Ciwichi mengerti dan mau diam Siapa yang hendak maju dulu Nah sudah dirunding belum? Kata Giam Seciang dengan Congka Biarlah aku lagi yang melayanimu Seru Hwe E Ching Tong Kalau kau kalah apa perjanjiannya? Kalah menang, kau harus tinggalkan kitab itu di sini Kalau menang, kau boleh pergi Tetapi kalau kalah, nah tinggallah saja di sini Dengan kitab itu jawab si gadis Dengan ucapan itu, Ceng Tong terus mulai menyerang Giam Seciang mengeluarkan ilmu permainan roda yang disebut Ingo Heng Pat Kua, terdiri dari 64 jurus Kembali orang disuguhkan pertandingan senjata yang seru dan menarik Tan Kehlok melambai-lambaikan tangan memanggil Hai Tong datang Katanya, Sip Sute, kau lekas-lekas berangkat untuk memburu jejak suko Kita nanti menyusul, Hai Tong buru-buru keluar dari situ untuk naik kudanya Tapi ketika berpaling dia menampak Luting tengah tundukan kepala seperti orang ngelamun Sedianya Hai Tong akan menghampirinya untuk menghibur Tapi pada lain saat, dia keperak kudanya terus kabur Sementara itu dalam pertandingan seru itu betul-betul permainan Semhun Kiam Nona Ceng Tong itu luar biasa sebatnya Belum ujung pedang menusuk datang, sudah ditarik dan diganti serangan lagi Demikian terjadi pada tiap-tiap gerak serangannya Beberapa kali Giam Seciang berusaha untuk menyampok pedang si Nona Tapi selalu tak berhasil Butim, Liu Kawe I Ching, Tio Pansan adalah akli-akli pedang yang kenamaan Kini mereka mengawasi seraya tak putus-putusnya memberi komentar